Pangusi mampu bertahan sampai sekarang hanya berkat pagoda reinkarnasi. Jika tidak, Pangusi akan terbunuh saat dia dikalahkan. Terhadap musuh-musuhnya, Demon Soul Trime tidak akan menunjukkan belas kasihan. Luka-luka jiwa iblis tua telah sembuh. Monster tua itu semakin kuat. Pangusi berkata dengan cemas, sekarang lukanya sudah sembuh, iblis tua jiwa iblis tidak akan membiarkan Feng Wuchen pergi. Dengan kekuatan Feng Wuchen, mustahil baginya untuk bertarung melawan Demon Soul Trime. Bahkan seratus kaisar pun tidak sebanding dengan Demon Soul Trime. Pangusi tidak bisa membuka segelnya, jadi dia tidak bisa mengirim pesan apapun kepada Feng Wuchen. Feng Wuchen, kamu harus berhati-hati. Pangusi hanya bisa berdoa agar Feng Wuchen selamat. Namun, Pangusi tahu bahwa dia hanya menghibur dirinya sendiri. Jika Demon Soul Trime ingin mencuri kekuatan misterius Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Tak seorang pun mampu menghentikan Demon Soul Sovereign. Pavilion Dewa Kuno Leluhur Suan Zan tiba-tiba muncul di Aula Utama. Kaisar Agung Wansi, Kaisar Agung dan Feng, dan para petinggi lainnya terkejut. Mata mereka terbelalak karena mengira mereka melihat sesuatu. Mengapa leluhur Suan Zan keluar dari pengasingannya? Salam, leluhur Suan Zan, Kaisar Agung Wansi dan seluruh jajaran atas berlutut dengan hormat. Bangunlah! Wajah leluhur Suan Zan tampak serius saat dia berkata dengan suara rendah, sesuatu yang besar akan terjadi di dunia pangu. Sesuatu yang besar, Kaisar Agung Wansi dan yang lainnya terkejut. Di seluruh dunia pangu, hanya Demon Soul Trime yang mampu membuat leluhur Suan Zan begitu hikmat. Tidak sulit untuk menebaknya. Leluhur, jiwa iblis-iblis tua telah keluar dari pengasingannya. Kaisar Agung Wansi menebak. Itu benar. Leluhur Suan Zan menganggup dan berkata dengan serius, Saat aku sedang menyendiri, dia melepaskan auranya untuk memperingatkanku. Aku tidak menyangka dia akan keluar secepat ini. Kultifasinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Agung Wansi dan yang lainnya terkejut ketika mendengar konfirmasi leluhur Suan Zan. Demon Soul Trime benar-benar keluar dari pengasingannya. Adegan pertempuran antara seratus Kaisar dan Demon Soul Trime muncul dalam pikiran mereka. Seratus ahli raja yang dipimpin oleh Kaisar Yuan Shi semuanya dibunuh oleh Demon Soul Supreme. Bahkan Pangu Si tidak mampu mengalahkan Demon Soul Supreme. Sekarang Demon Soul Sovereign telah keluar dari pengasingannya, itu berarti dia telah pulih sepenuhnya. Begitu jiwa iblis tertinggi muncul di alam Pangu, itu pasti akan memicu badai darah yang mengerikan. Leluhur tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar Miriat Worts bertanya dengan cemas. Paviliun Dewa Kuno melindungi Feng Wuchen. Kali ini, saat iblis tua jiwa iblis kembali, dia pasti akan datang ke pavilion Dewa Kuno kita untuk menyelesaikan masalah. Namun, monster tua ini mungkin akan datang untuk mencari Feng Wuchen terlebih dahulu. Dia sangat menghargai kekuatan misterius ini. Leluhur Suan Zan berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak boleh membiarkan monster tua ini memperoleh kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen. Raja Agung Wansi, pergilah ke tingkat ke enam ruang dimensi dan bangunkan sembilan tetua kuno yang agung. Sembilan tetua kuno yang agung semuanya adalah Kaisar Agung Sepuluh Penjuru. Inilah fondasi kuat pavilion Dewa Kuno. Dimengerti, Raja Agung Wansi menerima perintah itu dengan hormat dan segera menghilang. Leluhur tua, aku akan segera pergi ke Jiwa Naga untuk melapor kepada tuanku. Raja Agung dan Feng berkata dengan hormat dan dengan cemas meninggalkan Aula. Leluhur Suan Zan menatap kekosongan di luar Aula dengan ekspresi serius. Ia berpikir dalam hati, aku ingin tahu berapa banyak jurus yang bisa kulakukan dari Demon Soul Supreme. Leluhur Suan Zan juga merupakan ahli alam pangu, tetapi dia tidak percaya diri dalam melawan Demon Soul Supreme. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Demon Soul Supreme telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Tingkat ke enam dari ruang dimensi. Di ruang yang mandiri, Kaisar Luar Angkasa yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya. Apakah itu ilusi? Kaisar Luar Angkasa sedikit mengernyit. Beberapa saat yang lalu, Kaisar Luar Angkasa tiba-tiba merasa bahwa seseorang tengah menatapnya. Akan tetapi, Kaisar Luar Angkasa tidak dapat memastikannya. Perasaan itu lenyap dalam sekejap. Dia mengaktifkan kekuatan Dewa Luar Angkasa dan dengan hati-hati merasakan seluruh ruang, tetapi dia tidak dapat merasakan apapun. Kaisar Luar Angkasa menutup matanya dan terus berkultivasi. Kaisar Angkasa, apakah kau tidak percaya pada indramu? Tepat saat Kaisar Angkasa menutup matanya, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jiwa Iblis Tertinggi, Kaisar Luar Angkasa tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya berubah drastis. Ini jelas bukan ilusi. Sang Jiwa Iblis Tertinggi telah keluar dari pengasingannya. Kaisar Luar Angkasa tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan waspada. Namun, kekuatan Dewa Luar Angkasa miliknya tidak dapat merasakan lokasi Jiwa Iblis Tertinggi. Kaisar Angkasa, kau punya nyali. Beraninya kau bersikap begitu kejam di kuil utama tertinggi. Tawa dingin dari Jiwa Iblis Tertinggi tiba-tiba terdengar di belakang Kaisar Angkasa. Ledakan. Kaisar Luar Angkasa berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan, kekuatan yang mengerikan dan mendominasi itu langsung menghancurkan ruang di belakangnya, mengubahnya menjadi ruang hampa. Serangan telapak tangan biasa memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu menunjukkan betapa mengerikannya Kaisar Besar Sepuluh Arah yang sudah lama berdiri. Namun, di bawah pengaruh kekuatan Dewa Luar Angkasa, ruang angkasa kembali normal. Kekuatan Dewa Luar Angkasa ku tidak bisa merasakan kehadirannya. Teknik gerakan Dimensol Supreme sangat kuat, dan kecepatannya di atas kecepatanku. Kaisar Luar Angkasa berpikir dalam hati, dan wajah tuanya menjadi lebih serius. Bagaimanapun, Kaisar Luar Angkasa hanyalah puncak dari Kaisar Agung Sepuluh Arah. Dibandingkan dengan alam pangu, dia masih jauh. Kaisar Luar Angkasa tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Kaisar Angkasa, dengan kekuatanmu yang kecil, kau ingin bersaing denganku. Tawa menghina dari Dimensol Supreme terdengar lagi di belakang Kaisar Angkasa. Sambil berbicara, Dimensol Supreme menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Kekuatan Dewa yang sangat mengerikan dan mendominasi meledak, dan ledakan yang memekatkan telinga bergema di seluruh ruang. Ruang seluas ratusan ribu kaki hancur total. Kekuatan penghancurnya sungguh mengerikan. Itu hanya serangan telapak tangan biasa. Akan tetapi, serangan telapak tangan Dimensol Supreme tidak mengenai Space Emperor. Pada saat kritis itu, Kaisar Luar Angkasa sudah menghindar. Dimensol Supreme pun menghilang tanpa jejak. Dari awal hingga akhir, Kaisar Luar Angkasa tidak melihat jiwa iblis tertinggi sama sekali. Kau layak disebut Kaisar Luar Angkasa karena mampu menghindari serangan telapak tanganku. Namun, Kekuatan Dewa Luar Angkasa milikmu tidak dapat menentukan lokasiku. Pada akhirnya, kultifasimu terlalu lemah. Dimensol Supreme mencibir. Huff! Kaisar Luar Angkasa mendengus keras dan segera melambaikan tangannya. Ruang yang awalnya luas, tiba-tiba berubah menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Angkasa, aku tahu kemampuan kekuatan Dewa milikmu. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Dewa milikmu, di bawah tekanan kekuatan Dewa milikku, kau bisa melupakan tentang melarikan diri dari telapak tanganku. Dimensol Supreme mencibir, dan dia yakin dengan nada bicara Kaisar Angkasa. Jiwa iblis tua, jangan remehkan aku. Kaisar Luar Angkasa berteriak dengan marah. Aura yang sangat besar meledak, dan kekuatan Dewa Luar Angkasa didorong hingga ekstrim. Ruang itu berubah menjadi ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan mustahil untuk mengetahui di ruang mana Kaisar Ruang Angkasa berada. Berdengung. Kekuatan Dewa Luar Angkasa yang lebih mengerikan dan mendominasi meledak. Ruang yang tak terhitung jumlahnya berguncang, dan aura yang mengerikan menyebar. Hanya itu, Dimensol Supreme mencibir dengan jijik. Domen Luar Angkasa, teriak Kaisar Luar Angkasa. 3742. Domen Luar Angkasa. Begitu Kaisar Luar Angkasa berteriak, ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mengembun menjadi domen Luar Angkasa yang besar di ruang dimensi yang gelap. Meskipun Kaisar Luar Angkasa tidak dapat menemukan jiwa iblis berdaulat, domen Luar Angkasa yang dibentuk oleh ruang-ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya dapat menjebak jiwa iblis berdaulat di domen tersebut. Domen Luar Angkasa Kaisar Luar Angkasa itu unik. Itu adalah ruang sembilan warna yang aneh. Anehnya, ruang sembilan warna itu bisa berputar. Hal itu dapat membuat seseorang merasa pusing dan berdampak buruk pada mata. Kaisar Angkasa, dengan alam Kaisar Sepuluh Arah Puncakmu, kau mencari kematian dengan menggunakan domen untuk menghadapiku. Jiwa iblis berdaulat mencibir. Ia tidak menganggap serius domen Angkasa. Jiwa iblis tua, ku rasa kau belum pernah mencoba domen Luar Angkasa milikku sebelumnya, kan? Suara dingin Kaisar Luar Angkasa terdengar. Sosok Dimensol Soverein muncul di domen Luar Angkasa. Dia mencibir, kekuatanku jauh di atasmu. Domainmu sama sekali tidak dapat menekan kekuatanku. Semudah membalikan tanganku agar aku dapat menghancurkan domen Luar Angkasamu. Kau akan terluka parah karenanya. Namun, sebagai Kaisar Luar Angkasa, aku tahu kau tidak sebodoh itu. Kau pasti punya alasan untuk menggunakan domen untuk menjebakku. Melihat ruang sembilan warna yang berputar, Soverein Dimensol mencibir, domen Luar Angkasa Anda unik. Itu dapat mengganggu pikiran seseorang dan membuat mata seseorang berputar tanpa sadar mengikuti ruang. Wilayah Luar Angkasaku adalah yang terbesar di antara semua wilayah. Semua ruang di dunia berada di bawah kendaliku. Pesona yang kau pasang tidak ada apa-apanya di hadapanku. Suara arogan Kaisar Luar Angkasa terdengar. Oh, itu hebat sekali. Jiwa Iblis berdaulat mencibir tanpa rasa takut. Pada saat ini, sosok Kaisar Luar Angkasa muncul di belakang Jiwa Iblis berdaulat tanpa suara. Kekuatan ilahi yang mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan dia menyerang Jiwa Iblis berdaulat dengan ganas. Soverein Dimensol menyeringai. Rupanya, dia merasakannya. Namun, Soverein Dimensol tidak mengambil tindakan apapun. Ledakan. Serangan telapak tangan mengerikan dari Kaisar Luar Angkasa menghantam punggung penguasa Jiwa Iblis. Dengan ledakan keras, sejumlah energi mengerikan melonjak keluar dengan liar. Akan tetapi, meskipun telapak tangannya mengerikan, ia tidak dapat menggerakkan Soverein Dimensol sama sekali. Kekuatan Kaisar Luar Angkasa sama sekali tidak efektif. Terlalu kuat. Dimensol Soverein mencibir, Kaisar Angkasa, sedikit kekuatan ini tidak akan bisa melukaiku sama sekali. Di hadapan kekuatan absolut, tidak ada satupun gerakanmu yang bisa melukaiku. Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening dalam-dalam. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahinya yang mengerikan sedang lenyap dalam sekejap. Di domain luar angkasa milikku, aku bisa membiarkanmu menyerangku sesuka hatimu, tetapi kau tidak bisa menyakitiku sedikitpun. Bukankah itu ironis? Dimensol Soverein mencibir. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Kaisar Luar Angkasa sekali lagi melepaskan lusinan serangan telapak tangan dengan panik. Ledakan terdengar satu demi satu saat energi ilahi yang mengerikan dan mendominasi menyapu dengan panik. Bahkan ruang domain yang luas mulai bergetar. Namun, Dimensol Soverein tidak bergerak sama sekali, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Semua serangan Kaisar Luar Angkasa langsung dinetralisir. Dulu, bahkan Kaisar Yuan Shi tidak bisa berbuat apa-apa padaku, apalagi sekarang aku sudah menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin kau bisa menyakitiku? Dimensol Soverein mencibir dengan arogan. Jiwa Iblis Tertinggi mengedarkan kekuatan dewanya dan mencakar jantung Kaisar Luar Angkasa. Kecepatan Dimensol Soverein sungguh mengerikan. Akan tetapi, saat penguasa Jiwa Iblis Tertinggi mengira dia telah berhasil, dia menyadari bahwa cakarnya telah menembus tubuh Kaisar Luar Angkasa. Oh, kekuatan ilahi angkasa dapat menggerakkan tubuh. Dimensol Soverein terkejut. Pada saat ini, Kaisar Luar Angkasa memanfaatkan kesempatan itu. Teknik Pangu, Hukuman Ilahi Luar Angkasa. Kaisar Luar Angkasa meraung marah dan menghantamkan telapak tangannya ke dada penguasa Jiwa Iblis. Kekuatan mengerikan itu membuat penguasa Jiwa Iblis Tertinggi melayang. Sayangnya, ia masih belum mampu melukai Supreme Dimensol Soverein. Kekuatan Dewa Angkasa memang menarik. Dimensol Soverein mencibir. Old Dimensol Soverein, Space Domain ku tidak selemah yang kau kira. Kata Space Emperor dengan dingin. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan artefak Pangus Sembilan Bintang. Aura dan kekuatan tempurnya melonjak liar. Desir. Penguasa Jiwa Iblis Tertinggi menunjuk ke angkasa, dan energi darah gelap tiba-tiba meledak dengan kecepatan yang mengerikan. Cepat sekali, Kaisar Angkasa terkejut. Energi darah yang mengerikan itu menembus Kaisar Luar Angkasa, tetapi juga melewati tubuhnya tanpa menyakitinya sama sekali. Pada akhirnya, ia sepenuhnya dilahap oleh domain luar angkasa. Jika itu adalah serangan yang tidak kau prediksi, bisakah kekuatan ilahi ruang angkasa digunakan padamu? Tawa dingin penguasa Jiwa Iblis Tertinggi tiba-tiba terdengar dari sisi kanan Kaisar Ruang Angkasa. Begitu cepatnya sehingga Kaisar Luar Angkasa tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ledakan. Huff. Penguasa Jiwa Iblis Tertinggi melambaikan tangannya, dan kekuatan ilahi yang dahsyat mengguncang Kaisar Luar Angkasa, menyebabkan dia memuntahkan darah. Hanya lambayan tangannya saja sudah cukup untuk membuat Kaisar Luar Angkasa memuntahkan darah. Seberapa mengerikan kekuatannya? Tentu saja, itu tidak akan berhasil. Demon Soul Sovereign mencibir, kekuatan Dewa Ruang Angkasamu memang kuat. Kau bisa menggunakannya dengan pikiranmu. Dengan kata lain, serangan apapun yang bisa kau lihat atau rasakan akan langsung menjadi sasaran kekuatan Dewa Ruang Angkasamu, sehingga kau bisa menghindari semua serangan. Namun, kecepatanku jauh di atasmu. Kau tidak dapat melihat seranganku, dan kau tidak dapat mendeteksinya dengan segera. Kecepatan monster tua ini terlalu mengerikan. Bahkan jika aku memiliki kekuatan ilahi ruang angkasa, aku tidak dapat mengejar kecepatannya. Kaisar Ruang Angkasa berpikir dalam hati. Dengan satu pikiran, Kaisar Luar Angkasa lenyap begitu saja. Kaisar Angkasa, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau tidak bisa lari dariku. Kaisar Jiwa Iblis Tertinggi mencibir. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan mengumpulkan kekuatan ilahi yang mengerikan. Ekspresi Kaisar Luar Angkasa berubah drastis. Dia segera memadatkan ruang yang tak terhitung jumlahnya di domen luar angkasa, seolah-olah domen luar angkasa telah meluas dalam sekejap. Dengan pikirannya, Kaisar Luar Angkasa segera memindahkan ruang-ruang yang tak terhitung jumlahnya keluar dari domen luar angkasa dan menghapus domen luar angkasa. Ledakan. Kaca. Huff. Saat kekuatan ilahi tirani dilepaskan, itu seperti gelombang kejut yang tak terkalahkan yang menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Luar Angkasa terlempar, dan dia memuntahkan darah lagi. Untungnya, Kaisar Luar Angkasa dengan tegas menghapus domen luar angkasa. Jika tidak, begitu domen luar angkasa hancur, Kaisar Luar Angkasa akan terluka parah. Ruang yang padat dapat menahan lebih dari setengah kekuatanku. Tidak mudah memang. Supreme Demon Soul Sovereign mencibir. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan Space Emperor. Kaisar Luar Angkasa terkejut. Dalam sekejap mata, dia sudah berada ribuan meter jauhnya. Kaisar Luar Angkasa, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Jika aku ingin membunuhmu, tak seorang pun dapat menyelamatkanmu. Bahkan leluhur Suansan pun tidak. Penguasa jiwa iblis tertinggi mencibir. Dia sudah muncul di belakang Kaisar Luar Angkasa lagi, dan telapak tangannya menyerang dengan ganas. Sudah terlambat, Kaisar Angkasa merasa ngeri. Sebagai Kaisar Angkasa, dia tidak bisa menghindari serangan itu. 3743. Kecepatan Demon Soul Sovereign terlalu mengerikan. Meskipun Kaisar Luar Angkasa memiliki kekuatan Dewa Luar Angkasa, teknik gerakan penguasa jiwa iblis terlalu kuat. Tidak kalah dengan teknik seribu ilusi milik Kaisar Seribu Ilusi. Teknik gerakan yang mengerikan seperti itu, ditambah dengan kultivasi alam pangu miliknya, mampu menghancurkan Kaisar Luar Angkasa. Kaisar Angkasa, jika kamu tidak ikut campur dalam urusanku, kamu pasti bisa terus hidup dengan damai. Demon Soul Sovereign mencibir. Tepat saat serangan telapak tangan Demon Soul Supremacy hendak menyerang Space Emperor, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Demon Soul Sovereign tiba-tiba berhenti. Itu benar, dia telah berhenti. Kaisar Luar Angkasa juga berhenti. Seluruh ruang telah berhenti bergerak. Akan tetapi, itu hanya sesaat, sesaat yang sangat singkat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun dalam momen singkat itu, Kaisar Luar Angkasa telah menghilang secara misterius. Ledakan. Berdengung-berdengung. Serangan telapak tangan mengerikan dari Demon Soul Sovereign melesat di udara, menciptakan pusaran energi selebar ratusan ribu kaki. Ruang yang diciptakan oleh Space Emperor langsung runtuh. Jika kekuatan mengerikan seperti itu mendarat di Kaisar Luar Angkasa, dia pasti akan mati. Jelas bahwa Demon Soul Sovereign benar-benar ingin membunuh Kaisar Luar Angkasa. Demon Soul Sovereign melambaikan tangannya, dan pusaran energi yang menakutkan itu menghilang. Ruang dimensi tingkat ke-6 tidak terpengaruh sama sekali. Demon Soul Sovereign perlahan menarik telapak tangannya dan mencibir, tidak banyak orang yang bisa menyelamatkan seseorang dari tanganku. Kau salah satunya, Kaisar Waktu. Itu benar. Orang yang menyerang adalah Kaisar Waktu. Pada saat itu, penguasa jiwa iblis merasakan fluktuasi kekuatan Dewa Waktu. Meski cepat berlalu, dia tetap merasakannya. Kekuatan Dewa Waktu milik Kaisar Waktu dapat mengendalikan aliran waktu. Meskipun tidak sekuat milik penguasa jiwa iblis, kekuatan itu masih dapat tumbuh dalam sekejap. Bagi Kaisar Waktu, sekejap saja sudah cukup baginya untuk menyelamatkan seseorang. Penguasa jiwa iblis tua, kita telah berteman selama jutaan tahun. Mengapa kamu harus membunuhnya? Bukankah cukup dengan membunuh seratus Kaisar? Suara Kaisar Waktu terdengar. Demon Soul Sovereign mencibir, Kaisar Waktu, kamu harus mengerti bahwa bukan aku yang ingin membunuhnya. Dialah yang memprovokasi aku. Jika kau tidak menangkap Feng Wuchen, mengapa Kaisar Luar Angkasa menerobos masuk ke istana utama tertinggimu? Kaisar Waktu membalas. Kaisar Waktu, apakah kau ingin menjadi musuhku? Apakah kau tahu akibatnya? Demon Soul Sovereign mencibir. Kaisar Waktu tersenyum tipis dan berkata, Hantu Tua Yauhun, Kaisar ini tahu bahwa aku bukanlah lawanmu, tetapi Kaisar ini dan Kaisar Luar Angkasa telah berteman dekat selama jutaan tahun. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati? Tidak apa-apa. Lebih menarik jika memiliki satu musuh yang lebih kuat. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Demon Soul Sovereign mencibir. Jiwa Iblis Tua, demi persahabatan kita selama jutaan tahun, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Alam Pangu saat ini bukanlah alam Pangu jutaan tahun yang lalu. Jika kau tidak berhenti sekarang, akan terlambat untuk menyesal, kata Kaisar Waktu. Oh, apakah begitu? Supreme Demon Soul tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia mencibir dan berkata, Kebetulan sekali aku ingin tahu siapa di alam Pangu yang bisa melawanku. Supremasi Jiwa Iblis telah mendominasi alam Pangu selama jutaan tahun dan belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Bahkan keturunan Pangu, Pangu Si, dikalahkan olehnya, membunuh semua seratus raja. Dalam beberapa juta tahun terakhir, kekuatan penguasa Jiwa Iblis telah tumbuh lebih kuat. Siapa di alam Pangu yang bisa menjadi lawannya? Tidak. Tentu saja tidak. Segala sesuatu di dunia ini memiliki balasannya masing-masing. Penguasa Jiwa Iblis tua, sekarang kau harus berjuang sendiri, kata Kaisar Waktu. Segala sesuatu di dunia ini ada balasannya. Penguasa Jiwa Iblis tertinggi mencibir dan berkata, Aku hanya percaya pada kekuatan. Karma dan pembalasan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan besar. Kaisar Waktu, hanya kematian yang menantimu karena menentangku. Meskipun Kaisar Waktu juga merupakan salah satu dari sepuluh Kaisar Agung, ia tidak sekuat Kaisar Angkasa. Oleh karena itu, penguasa Jiwa Iblis tertinggi tidak menganggapnya serius. Hmm, ini adalah aura Kaisar Wansi. Penguasa Jiwa Iblis tertinggi tiba-tiba merasakan aura Kaisar Wansi. Leluhur tua Suansan, aku mengingatkanmu karena kebaikan hati, tetapi kamu tidak menganggapnya serius. Pavilion Dewa Kuno tidak perlu ada lagi, penguasa Jiwa Iblis tertinggi mencibir dan menghilang. Tingkat ke-6 dari Ruang Dimensi. Di ruang tempat Kaisar Waktu berada. Terima kasih, kata Kaisar Luar Angkasa dengan penuh rasa terima kasih. Apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Kita sudah berteman selama jutaan tahun. Sang Kaisar Waktu menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan itu, dia mengeluarkan ramuan dan memberikannya kepada Kaisar Luar Angkasa. Begitu penguasa Jiwa Iblis Tua keluar dari pengasingan, alam Pangu akan kacau balau. Jiwa Naga, Pavilion Dewa Kuno, Kuil Alkimia Kuno, dan Pavilion Ramuan Ilahi akan menjadi target istana utama tertinggi. Lebih banyak ahli akan mati saat itu, kata Kaisar Luar Angkasa dengan sungguh-sungguh. Kaisar Waktu menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka penguasa Jiwa Iblis Tua menjadi begitu kuat. Kita belum mampu melangkah ke alam Pangu selama jutaan tahun. Kita tidak dapat menghentikannya dengan kekuatan kita. Leluhur Tua Suan Zan pasti merasakan bahwa penguasa Jiwa Iblis Tua sedang keluar dari pengasingannya. Kaisar Luar Angkasa mengerutkan kening dan berkata, Leluhur Tua Suan Zan mungkin tidak sebanding dengan penguasa Jiwa Iblis tertinggi. Feng Wuchen belum dewasa. Saya khawatir tidak ada seorang pun di alam Pangu yang dapat menghentikan penguasa Jiwa Iblis Tua. Kaisar Waktu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-katanya. Fokuslah pada penyembuhan. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya, kata Kaisar Waktu sambil tersenyum. Ia sama sekali tidak khawatir. Kaisar Luar Angkasa melirik Kaisar Waktu dan tersenyum pahit. Kau tampaknya tidak khawatir sama sekali. Kaisar Waktu mengangkat bahu dan berkata, Apa gunanya khawatir? Mari kita percaya pada karma. Sang Kaisar Luar Angkasa tak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Penguasa Jiwa Naga. Kaisar dan Feng muncul dengan wajah penuh kecemasan dan panik. Wakil Master Pavilion, ada apa terburu-buru? Jian Chou muncul dan bertanya. Apakah guru ada di sini? Kaisar dan Feng bertanya dengan cemas. Guru seharusnya menyendiri, kata Jian Chou. Apa? Pengasingan. Wajah Kaisar dan Feng berubah. Dia berkata dengan panik, Oh tidak. Apa yang harus kita lakukan? Wakil Master Pavilion, apa yang terjadi? Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya. Dia merasa sesuatu yang besar telah terjadi. Penguasa Jiwa Iblis Tua telah keluar. Kaisar dan Feng berkata dengan panik, Monster tua itu pasti akan datang mencari kita. Dia ingin mencuri kekuatan guru. Pikirkan cara untuk melaporkan hal ini kepada guru. Apa? Penguasa Jiwa Iblis Tua sudah keluar dari pengasingan. Wajah Jian Chou berubah. Dia segera berkata, Aku akan pergi kenyonya Master sekarang. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, ruang angkasa tiba-tiba berguncang hebat. Aura yang sangat merusak menyelimuti seluruh 36 tingkat surga di alam pangu. Aura yang tak tertandingi itu sungguh menakjubkan. Tekanan mengerikan yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan itu dipenuhi dengan kekuatan yang menembus. Tekanan itu langsung menembus dari 36 tingkat surga hingga tingkat surga pertama. Banyak sekali pembudidaya yang merasakan aura kematian yang kuat. Seolah-olah seluruh alam pangu dipenuhi aura kematian. Dia di sini. Penguasa Jiwa Iblis telah kembali ke alam pangu. Ekspresi Kaisar dan Feng berubah drastis. 3.744 Jiwa Iblis Tertinggi Jiwa Naga Istana Dewa Gudi Istana Dewa Alkimia Kuno Pavilion Pil Dewa Pavilion Dewa Kuno Sukura Jakra Kaisar Kuil Kaisar Kuno Istana Dewa Langit Bangga Dan Istana Dewa Cakrawala Semuanya dikejutkan oleh aura yang sombong ini. Ketakutan langsung muncul di wajah mereka dan kepala mereka berdengung. Aura tirani yang tak terukur terpancar dengan momentum yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Seolah-olah jantung banyak kultifator berhenti berdetak seolah-olah mereka sedang dihancurkan oleh gunung. Mereka semua ketakutan setengah mati, lalu jatuh ke tanah. Ketakutan dalam hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak hanya itu, Kiroh dan semua kehidupan di alam pangu juga ikut diusir. Di bawah aura kematian, alam pangu tampaknya telah menjadi neraka di bumi. Dari surga pertama hingga surga ke-36, banyak sekali kultifator yang membatu. Ruang di setiap surga tampaknya telah dibekukan oleh sihir. Monster tua ini memang menakutkan. Aku tidak menyangka dia akan keluar dari pengasingan secepat ini. Leluhur Suan Zan mengerutkan kening. Sebagai seorang kultifator alam pangu, dia juga merasakan tekanan yang besar. Semua orang di pavilion Dewa Kuno ketakutan. Mereka jelas bisa merasakan bahwa aura mengerikan ini jauh lebih kuat daripada aura leluhur Suan Zan. Leluhur Suan Zan bukanlah tandingan Demon Soul Supreme. Demon Soul Supreme telah kembali. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Kaisar Dukun Kuno dan yang lainnya semuanya membatu. Aura ini adalah jiwa iblis tertinggi. Di alam pangu, ekspresi Kaisar Wan Si berubah. Kultifasi Demon Soul Supreme bahkan lebih mengerikan daripada jutaan tahun yang lalu. Ini merepotkan. Wajah Kaisar Kilin Surgawi pucat, dan dia tidak bisa bergerak karena aura yang mendominasi. Demon Soul Supreme kembali. Di Wuyun dan Kaisar Tianzong menjadi pucat karena ketakutan. Mereka segera muncul dan melihat ke arah datangnya aura mengerikan itu. Aura yang mengerikan. Ini adalah aura Demon Soul Supreme. Monster tua itu telah keluar dari pengasingannya. Kata Kaisar Suan Selatan dengan ketakutan. Iblis. Jiwa iblis tertinggi, Ratu Wan Hua sangat ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Setelah jutaan tahun, tak seorang pun menyangka bahwa penguasa jiwa iblis akan tiba-tiba turun ke dunia. Saat supremasi jiwa iblis tiba, para kultifator puncak alam pangu langsung teringat pada pertempuran 100 kaisar. Itu adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demon Soul Soverein telah menjadi dewa dalam satu pertempuran. Dalam pertempuran itu, Demon Soul Soverein mengalahkan keturunan pangu, pangu si, dan menyegelnya di ruang dimensi tingkat ke-7. Dalam pertempuran itu, Demon Soul Supremacy mengalahkan kelompok pertama kaisar besar 10 arah kuno setelah pangu menciptakan dunia. Semua 100 kaisar besar tumbang. Meski telah berlalu jutaan tahun, pertempuran legendaris itu masih diceritakan di alam pangu. Kala itu, kembalinya avatar Demon Soul Soverein belum pernah menyebabkan kekuatan besar menjadi begitu terkejut dan takut. Hari ini, tubuh asli Demon Soul Soverein telah kembali. Kekuatannya begitu kuat sehingga dapat dikatakan bahwa dia tak terkalahkan. Lord Demon Soul Soverein telah keluar dari pengasingannya. Lord Demon Soul Soverein telah keluar dari pengasingannya. Ola utama ilahi tertinggi dan berbagai kekuatan serta pakar semuanya bersorak kegirangan. Fu Tianjun, Lima Tetua, Pelindung Liu, dan jajaran atas lainnya dari Aula Ilahi Tertinggi bergegas menuju Alun-Alun. Semua orang di Istana Dewa Tertinggi berlutut dengan hormat. Di langit di atas Aula Utama Ilahi Tertinggi, penguasa jiwa iblis muncul seakan-akan dia adalah penguasa dunia. Seorang kaisar dari satu generasi telah kembali dengan aura yang mendominasi. Segalanya bergetar karena dia. Segala sesuatunya diserahkan kepadanya. Dia adalah eksistensi paling kuat di alam pangu. Selamat datang, Tuan Penguasa Jiwa Iblis. Fu Tianjun dan yang lainnya menyambutnya dengan hormat dan penuh kegembiraan. Suaranya yang nyaring menembus sembilan langit dan bergema di 36 langit. Alam pangu telah damai selama jutaan tahun. Banyak kekuatan telah melupakan kekuatan Aula Utama Ilahi Tertinggi dan metodeku. Mereka telah lupa siapa penguasa sebenarnya dari kerajaan pangu. Suara Dimensol Soverein dipenuhi dengan keagungan tertinggi. Dia berada di atas segalanya, dan suaranya bergema di seluruh surga alam pangu. Itu menakjubkan dan penuh dengan pencegahan. Banyak sekali pembudidaya yang bersedia tunduk padanya. Dia adalah penguasa sebenarnya dari kerajaan pangu. Itu benar-benar Dimensol Soverein. Mendengar suara agung ini, banyak sekali kultifator yang yakin bahwa itu adalah penguasa jiwa iblis dan mereka pun semakin ketakutan. Terutama kekuatan yang tunduk pada jiwa naga, mereka semua merasakan ancaman kematian, dan itu sangat kuat. Lord Dimensol Soverein telah kembali. Kita mati. Kita mati. Lord Dimensol Soverein terlalu menakutkan. Dragon Soul tidak dapat bersaing dengan Lord Dimensol Soverein. Apa yang harus kita lakukan? Kekuatan-kekuatan besar yang takluk pada jiwa naga sangat menyesalinya hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Namun mereka tidak punya pilihan saat itu. Jiwa naga 33 surga, kaisar agung Ao Feng, dan yang lainnya semuanya terkejut. Ekspresi mereka sangat serius. Jutaan tahun yang lalu, pangusi dan seratus kaisar bukanlah tandingannya. Sekarang setelah dia menjadi lebih kuat, aku tidak tahu siapa yang bisa melawannya. Kaisar agung Ao Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Kaisar agung Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir wilayah kekuasaannya telah mencapai puncak alam pangu. Bahkan jika kaisar agung ruang angkasa, kaisar agung waktu, dan leluhur tua Suan San bergabung, mereka jelas bukan tandingannya. Kaisar agung Divine Snow dan yang lainnya tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat melawan Dimensol Soverein. Apakah ini aura penguasa jiwa iblis? Ling Xiao-siao tercengang, tubuhnya yang halus gemetar, dan wajahnya sangat pucat. Longsis Hun dan yang lainnya terdiam. Terlalu mengerikan. Sangat mengerikan. Hanya auranya saja bisa membuat orang merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Apakah ini kekuatan seorang ahli alam pangu? Jian Chou sangat ketakutan. Dia belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Kiroh di angkasa telah menghilang. Aura ini, benar-benar di luar imajinasi, wajah Qiyutian dipenuhi dengan ketakutan. Semua orang di Dragon Soul terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya Demon Soul Sovereign. Mereka juga tidak bisa memahaminya. Aura mengerikan yang menembus setiap surga adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Istana Ilahi Utama Tertinggi. Salam, Tuhan Penguasa Jiwa Iblis. Salam, Tuhan Penguasa Jiwa Iblis. Para ahli kekuatan Transcendent di bawah Istana Ilahi Utama Tertinggi semuanya muncul dan berlutut dengan hormat untuk memberi penghormatan. Dari 33 surga hingga 36 surga, para ahli utama dari kekuatan besar dan eselon atas dari keluarga besar juga muncul dan dengan hormat berlutut untuk memberi penghormatan. Bahkan para kaisar kuno agung dan kaisar penggarap keliling agung pun turut datang. Suara udara yang terkoyak terus berlanjut saat semakin banyak ahli datang untuk memberikan penghormatan. Pemujaan semacam itu tertanam dalam di hati mereka dan datangnya dari lubuk hati mereka. Pemandangan itu spektakuler dan amat mengejutkan. Tentu saja merupakan suatu kehormatan yang luar biasa untuk dapat menyaksikan penguasa terkuat di alam pangu dalam hidup seseorang. Dimensol Soverein sangat puas saat melihat berbagai kekuatan dan keluarga yang datang memberi penghormatan. Siapapun yang berani menentang Istana Utama Ilahi Tertinggi, aku akan memberi tahu kalian betapa tidak berartinya semut. Kalian semua akan menjadi abu. Dimensol Soverein berkata dengan bangga, alam pangu berada di bawah kendaliku, begitu pula tatanan langit dan bumi. Aku adalah dewa alam pangu. 3745 Dimensol Soverein mengaku sebagai dewa dunia pangu. Orang bisa membayangkan betapa sombongnya dia. Dimensol Soverein merupakan eksistensi terkuat di dunia pangu, dan dia berhak bersikap sombong. Hanya Dimensol Soverein yang berhak menyebut dirinya sebagai dewa dunia pangu. Leluhur Suansan, pavilion dewa kuno mengizinkan Feng Wuchen memimpin jiwa naga untuk menginjak-injak martabat kuil utama tertinggi. Mereka menantang martabat kuil utama tertinggi dan bahkan menghancurkan kekuatan di bawah kuil utama tertinggi. Mereka dengan sembrono mengendalikan tatanan alam semesta yang aku ciptakan. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini denganmu. Meskipun Dimensol Soverein sedang berbicara kepada leluhur Suansan, suaranya yang dingin bergema di seluruh surga dunia pangu. Semua orang bisa mendengarnya. Para ahli dari berbagai kekuatan yang duduk di istana utama ilahi tertinggi merasa bersemangat, dan darah mereka mendidih. Wajah leluhur Suansan tampak serius, dan dia berkata dengan suara rendah, pertempuran ini tidak dapat dihindari. Dimensol Soverein pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Saya harap kita bisa menghentikannya. Wuss! Di alun-alun paviliun Dewa Kuno, sembilan tetua kuno dan Kaisar Agung Wansi muncul. Sembilan Kaisar Agung sepuluh penjuru telah kembali, dan aura mengerikan yang mereka pancarkan cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati siapapun. Dengan sembilan Kaisar Agung dan leluhur Suansan, paviliun Dewa Kuno memang memiliki kekuatan untuk menantang kuil utama tertinggi. Selamat datang, sembilan tetua kuno. Semua orang di paviliun Dewa Kuno berlutut dengan hormat. Sembilan tetua kuno telah kembali, dan semua orang di paviliun Dewa Kuno merasa lega. Leluhur Suansan juga menghela napas lega. Kultivasi Dimensol Supreme jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak akan mudah untuk menghadapinya, kata seorang tetua kuno dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan kita meningkat, kita tidak dapat menembus alam pangu. Bahkan jika kita bergabung, saya khawatir kita tidak akan dapat menghadapi Dimensol Supreme, kata tetua kuno lainnya dengan sungguh-sungguh. Tetua kuno terkemuka berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak takut. Kami sama sekali tidak bisa menghadapinya. Kekuatan leluhur lebih lemah dari pangu si, dan kami bahkan lebih lemah dari seratus kaisar. Kami tidak memiliki peluang untuk menang. Leluhur Suansan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita tunggu dan lihat. Sampaikan perintahku. Semua orang di paviliun Dewa Kuno bersiap untuk bertempur. Baik, Kaisar Besar Wansi menjawab dengan hormat dan segera memberi perintah. Menghadapi makhluk mengerikan seperti Dimensol Sovereign, dia sama sekali tidak bisa memikirkan cara untuk menghadapinya. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, semua metode tidak ada gunanya. Dia hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Tentu saja, paviliun Dewa Kuno tidak akan menunggu kehancurannya. Feng Wuchen, jiwa nagamu telah terang-terangan menentang kuil utama tertinggi dengan berjuang naik dari surga pertama ke surga ke-33. Kau telah mengabaikan perintah surga dan bumi dan kuil utama tertinggi. Kuharap jiwa nagamu dapat menahan amarahku, kata jiwa iblis tertinggi dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh. Saat Dimensol Sovereign keluar dari pengasingannya, tujuan utamanya adalah menghancurkan paviliun Dewa Kuno dan jiwa naga, sekaligus merebut kekuatan misterius Feng Wuchen. Dimensol Paragon telah berbicara. Kali ini, jiwa naga telah dikutuk. Dalam sekejap, semua kekuatan utama yang telah tunduk pada Dragon Soul tampil menonjol dan menarik garis yang jelas dengan Dragon Soul. Semua praktisi kekuatan utama yang diduduki oleh jiwa naga pergi satu demi satu, tidak ada seorang pun yang berani tinggal. Begitu mereka terlibat dengan jiwa naga, konsekuensinya adalah kematian. Tak seorang pun berani melawan Supreme Dimensol Paragon. Kami bersedia mengikuti Supreme Dimensol Paragon. Para ahli dari pasukan utama yang datang untuk memberi penghormatan berteriak dengan gembira. Suaranya yang nyaring dan jernih serta auranya yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa sekali lagi, menggetarkan hati dan jiwa orang-orang yang mendengarnya. Bisa mengikuti Supreme Dimensol Paragon merupakan kehormatan tertinggi bagi mereka. Sebagai kekuatan bawahan kuil utama tertinggi, mereka pasti akan mampu meraih kesuksesan luar biasa dan membawa kejayaan bagi leluhur mereka. Supreme Dimensol Paragon menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, Aku ingin melihat siapa di alam pangu yang berani melawanku. Berikan perintahnya, siapkan perjamuan sesegera mungkin untuk menyambut Supreme Dimensol Paragon. Fu Tianjun segera memberi perintah. Pada saat yang sama, jiwa naga menjadi semakin ketakutan. Bahkan Tuan Ao Feng dan yang lainnya sangat khawatir. Bagaimanapun juga, Supreme Dimensol Paragon terlalu kuat. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Sepanjang perjalanan, Dragon Soul telah mengalami banyak situasi kematian. Bukankah kita juga selamat? Pasti akan ada jalan, kata Long Sihun dengan lemah. Feng Bocah pasti sudah menduga situasi seperti ini. Bukannya Feng Bocah tidak tahu seberapa kuat Istana Dewa Utama Tertinggi, tetapi dia masih berani secara terbuka menjadikan Istana Dewa Utama Tertinggi sebagai musuh dan memimpin jiwa naga kita untuk menyerang. Dia pasti punya cara, kata Long Sihun sambil tersenyum tipis. Saya harap penguasa tertinggi punya cara. Lagi pula, Anda tidak mengerti betapa mengerikannya jiwa iblis tua itu. Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih sangat khawatir. Kaisar Agung dan Feng berkata dengan cemas, saat itu, Tuan Pangu Si dan Seratus Kaisar tidak mampu menghadapi Paragon jiwa iblis tua. Hanya mereka, sebagai pakar teratas alam Pangu, yang benar-benar memahami kengerian Paragon jiwa iblis tertinggi. Di alam Pangu saat ini, tidak lebih dari lima Kaisar Agung yang dapat menandingi seratus Kaisar. Akan selalu ada jalan. Tawa Feng Wuchen terdengar. Sosoknya muncul. Suami. Tuan Tertinggi. Kakak Feng. Menguasai. Mendengar suara Feng Wuchen, semua orang di Dragon Soul sangat gembira dan menoleh pada saat yang sama. Pada saat itu, ketakutan dan kekhawatiran di hati mereka tampaknya telah berkurang lebih dari separuhnya. Tuan, apakah Anda punya cara? Peri Yu Yan bertanya dengan cepat. Iya, suamiku, apakah kau sudah memikirkan cara untuk menghadapi Supreme Demon Soul Paragon? Ling Xiao Xiao pun bertanya dengan cepat. Melihat semua orang, Feng Wuchen tersenyum canggung. Sejujurnya, aku tidak punya cara. Aku tidak menyangka monster tua ini bisa keluar dari pengasingannya secepat ini. Kakak Feng, apakah kamu bercanda? Kau benar-benar tidak punya cara. Liu Qing yang membelalakkan matanya lebar-lebar. Long Sitian dan yang lainnya juga tercengang. Feng Wuchen sebenarnya tidak punya cara. Kaisar Agung dan Feng baru saja memberitahu mereka bahwa bahkan leluhur Suan San tidak dapat menang melawan Paragon Jiwa Iblis Tertinggi. Jika Feng Wuchen tidak punya cara, siapa yang bisa menghadapi Supreme Demon Soul Paragon? Bukankah Dragon Soul akan hancur? Tuan, apakah Anda benar-benar tidak punya cara? Kaisar Agung Ao Feng melirik Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan serius, kultifasi Old Demon Soul Paragon lebih kuat dari leluhur Suan San. kekuatannya berada di luar imajinasi kita. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita hadapi. Apakah benar-benar tidak ada jalan? Semua orang kecewa. Melihat kerumunan yang kecewa, Feng Wuchen tersenyum tipis. Jangan khawatir, bukankah leluhur Agung berkata begitu? Akan selalu ada jalan. Melapor kepada Master, Dragon Soul Paragon baru saja mengirim berita. Semua pasukan di surga telah memutuskan hubungan dengan Dragon Soul kita. Sebagian besar pasukan yang diduduki telah pergi. Jian Chou melaporkan dengan hormat. Jangan khawatir tentang mereka. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kekuatan ini menyerah atau tidak, itu tidak memengaruhi kendali Feng Wuchen atas surga. Feng Wuchen juga tidak berdaya. Pagoda reinkarnasi ditekan, menyebabkan tiga kaisar agung menghilang. Pada saat kritis, dia tidak dapat membuka segel kaisar agung. 3746. Kakak Feng, apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian? Liu Qingyang bertanya, ini bukan yang diinginkannya. Jiwa naga tidak akan pernah duduk di sini dan menunggu kematian. Kita bisa bertarung sampai mati, kata Long Nityan. Tahanan Sky mengepalkan tangannya dan berkata, benar sekali. Bertarung sampai mati. Mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Kalian berkultifasilah terlebih dahulu. Aku akan pergi ke pavilion Dewa Kuno. Kaisar Dewa Perang Jiwa dan Jiwa Naga, dengarkan aku. Feng Wuchen berkata dan pergi bersama kaisar agung dan Feng. Baik, Tuan, kaisar agung Aofeng dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Blut Kirin, kembalilah dulu. Jangan khawatirkan kuil pangu untuk saat ini, kata Feng Wuchen kepada Blut Kirin. Baiklah, jawab Blut Kirin dan kembali ke Jiwa Naga. Jiwa Monster telah kembali ke alam pangu, tetapi Giyok Pangu tidak merasakan Menara Reinkarnasi. Itu berarti Menara Reinkarnasi pasti masih berada di tingkat ke-7, pikir Feng Wuchen. Jika Menara Reinkarnasi berada di alam pangu, Giyok Pangu akan mampu merasakannya. Tingkat ke-7 terlalu besar, bahkan dengan pangu jade, akan butuh banyak waktu untuk menemukan segelnya. Satu-satunya orang yang bisa memasuki tingkat ke-7 adalah Leluhur Suan San. Namun, Monster Sol Soverein telah kembali ke alam pangu. Leluhur Suan San tidak bisa pergi sekarang. Hal ini membuat Feng Wuchen sakit kepala. Segera, Feng Wuchen dan Kaisar Agung dan Feng tiba di pavilion Dewa Kuno. Leluhur Suan San, sembilan tetua kuno, ini Feng Wuchen, penguasa Jiwa Naga, kata Kaisar Agung dan Feng dengan hormat. Feng Wuchen memberi salam kepada Leluhur Suan San dan sembilan tetua kuno. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan menatap Leluhur Suan San dan sembilan tetua kuno. Pavilion Dewa Kuno benar-benar kuat. Sembilan tetua kuno ini semuanya adalah Kaisar Agung sepuluh arah. Sepertinya mereka telah berkultivasi dalam pengasingan di pavilion Dewa Kuno, pikir Feng Wuchen. Patriark Suan San dan sembilan tetua primordial juga mengamati Feng Wuchen. Seperti yang diharapkan dari murid Kaisar Pirless, sembilan tetua mengangguk setuju. Feng Wuchen, apakah kamu punya ide? Patriark Suan San bertanya dengan sungguh-sungguh. Selamatkan Pangu Si, dan aku bisa menyembuhkan lukanya. Pangu Si dan Leluhur Suan San mungkin bisa melawan monster tua hun jika mereka bekerja sama. Feng Wuchen berkata dengan serius, Pangu Si disegel di ruang dimensi tingkat ketujuh. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Tahukah kau di mana Pangu Si disegel? Tanya seorang tetua kuno. Sebelum Feng Wuchen sempat menjawab, Leluhur Suan San menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kau tahu di mana Pangu Si disegel, aku khawatir waktunya tidak cukup. Lagipula, akulah satu-satunya yang bisa memasuki ruang dimensi tingkat ketujuh. Jiwa Iblis tua telah kembali, jadi aku tidak bisa meninggalkan alam Pangu. Apakah tidak ada cara lain untuk memasuki ruang dimensi tingkat ketujuh? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Leluhur Suan San mengerutkan kening dan berkata, kekuatan ruang dimensi tingkat ketujuh sangat mengerikan. Bahkan seratus kaisar di masa lalu tidak berani masuk dengan gegabuh. Mereka tidak dapat menahan kekuatan mengerikan tingkat ketujuh untuk waktu yang lama. Tidak bisakah kita meminjam kekuatan leluhur? Kaisar Alwar tiba-tiba bertanya. Kekuatan ruang dimensi tingkat ketujuh sangat mengerikan. Bahkan jika kau meminjam kekuatanku, kau tidak akan bisa bertahan lama. Begitu kekuatanku habis, kau tidak akan bisa kembali. Leluhur Suan San menggelengkan kepalanya lagi. Bagaimana jika kita menggunakan kekuatan ruang? Feng Wuchen bertanya. Kekuatan luar angkasa. Leluhur Suan San tercengang dan langsung teringat pada kaisar luar angkasa. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, dengan bantuan kekuatan ruang, bahkan jika kita tidak dapat mengendalikan ruang dimensi tingkat ketujuh, kita masih dapat menghemat banyak waktu. Aku juga dapat merasakan keberadaan pagoda reinkarnasi. Leluhur Suan San mengerutkan kening dan tampak khawatir. Ini adalah metode yang layak. Seorang tetua kuno mengangguk sedikit. Leluhur Suan San, waktu sangatlah penting. Tolong berikan aku sedikit kekuatan. Feng Wuchen berkata dengan tergesa-gesa. Dia harus menemukan pangusi secepat mungkin. Feng Wuchen, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu, kamu tidak akan bisa kembali. Jangan lupakan apa yang kamu janjikan kepada Kaisar Yuan Shi dan yang lainnya. Leluhur Suan San berkata dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar khawatir tentang Feng Wuchen yang akan mencapai tingkat ketujuh ruang dimensi. Kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Kita tidak bisa menghadapi iblis tua Yao Hun sendirian. Leluhur Suan San tahu seberapa kuat monster tua itu. Kita harus menyelamatkan pangusi. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Leluhur Suan San mendesah tak berdaya bang kekuatan ketubuh Feng Wuchen. Tuan, berhati-hatilah. Wajah Kaisar dan Feng dipenuhi kekhawatiran. Feng Wuchen menghilang begitu saja saat ia mengaktifkan kekuatan dewa angkasanya. Saya berharap Feng Wuchen dapat membawa pangusi kembali dengan selamat. Seorang tetua kuno berdoa. Ini buruk. Wajah leluhur Suan San berubah dan dia buru-buru berkata, Feng Wuchen tidak bisa menghancurkan segel iblis tua Yao Hun. Kekuatanku tidak cukup untuk menghancurkan segel itu. Sekalipun Feng Wuchen memperoleh warisan Kaisar Suan San, dia tidak akan mampu menghancurkan segel kuat milik iblis tua Yao Hun. Apa, wajah Kaisar Wansi dan Kaisar dan Feng berubah? Bagaimana mereka akan mengejar Feng Wuchen ketika ruang dimensi begitu luas? Tetapi saat ini, Feng Wuchen telah mencapai tingkat ketiga ruang dimensi dan terbang menuju tingkat keempat. Dengan bantuan kekuatan dewa angkasanya, ia mengeksekusi seni agung seribu ilusi dan angin hantu secara berurutan. Kecepatannya sangat mengerikan. Dengan kultivasi Feng Wuchen, dia tidak perlu menggunakan kekuatan leluhur Suan San untuk mencapai tingkat ketiga. Istana Utama Paragon Ada pesta besar dan lautan manusia. Semua pakar dari berbagai faksi bersulang untuk iblis tua Yao Hun. Semua orang gembira dan tidak percaya bahwa mereka bisa minum bersama setan tua Yao Hun. Memikirkannya saja membuat mereka merasa sangat bangga dan superior. Melapor kepada Tuan Iblis Yao Hun, Jiwa Naga berjuang keras hingga ke langit ke-33 dan secara terbuka menentang Istana Utama Paragon. Ia menghabisi banyak pasukan dan ahli kita. Kita harus melunasi hutang ini dengan Jiwa Naga. Seorang tetua berkata dengan marah. Fu Tianjun berkata, Kaisar Gunung Seribu dan yang lainnya juga dibunuh oleh Kaisar Setan Darah Jiwa Naga. Dia adalah murid pribadi Kaisar Jiwa Pedang. Itu benar. Selanjutnya, para ahli dari tiga kekuatan utama di lapisan langit ke-34 semuanya dibunuh oleh orang-orang Jiwa Naga. Kita tidak boleh membiarkan Jiwa Naga pergi. Pelindung Poliu menambahkan. Semua orang sepakat dan meneriakan slogan melenyapkan Jiwa Naga. Iblis tua Yao Hun memberi isyarat agar semua orang tenang. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang menentang istana utama Paragon. Jiwa Naga harus menghilang dan pavilion Dewa Kuno harus berada di bawah kendali orang lain. Iblis tua Yao Hun berkata dengan santai seolah-olah melenyapkan pavilion Dewa Kuno dan Jiwa Naga semudah membalikkan telapak tangannya. Begitu Iblis tua Yao Hun mengatakan hal itu, semua orang bersorak kegirangan. Turunkan pesananku. Kirim surat tantangan ke pavilion Dewa Kuno segera. Setan tua Yao Hun memerintahkan. Tiga hari kemudian, pertama-tama kita akan menghancurkan pavilion Dewa Kuno, lalu Jiwa Naga. Saya pribadi akan mengirimkan surat tantangan ke pavilion Dewa Kuno. Pelindung King berkata dengan penuh semangat. Tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh. Di atas pavilion Dewa Kuno. Pelindung King tiba-tiba muncul dan melambaikan tangannya dengan ringan. Sebuah surat tantangan terbang keluar. Sosok ilusi leluhur Suan San melayang keluar, meninggalkan jejak-jejak. Surat tantangan berhenti setengah meter dari leluhur Suan San dan mendarat. Surat tantangan dari kuil utama tertinggi. Entah kau terima atau tidak, kami akan hancurkan pavilion Dewa Kuno dalam tiga hari. Pelindung King berkata dengan arogan sambil tersenyum mengejek. Apakah pavilion Dewa Kuno menerima surat tantangan atau tidak, kuil utama tertinggi akan tetap datang dalam tiga hari. Pelindung King, lama tak berjumpa. Kau menjadi semakin sombong. Seorang tetua Kuno mencibir dan muncul seperti hantu. Delapan tetua primordial lainnya juga muncul. Aura mengerikan menyebar dari mereka. Oh, sembilan tetua Kuno dari pavilion Dewa Kuno telah keluar dari pengasingan. Pelindung King sedikit terkejut, tetapi hanya itu saja. Kalian bisa tersesat sekarang. Leluhur Suan Zan berkata dingin dengan wajah muram. Leluhur Suan Zan, kau lah yang memintanya. Kau pikir pavilion Dewa Kuno dapat bersaing dengan kuil utama tertinggi, tetapi kau tidak cukup kuat. Pelindung King mencibir dengan nada meremehkan. Apa? Apakah kamu ingin mencoba? Leluhur Suan Zan melirik pelindung King yang sombong. Aku tidak berani. Kau sendiri yang mengurusnya. Pelindung King mencibir dan menghilang. Leluhur Suan Zan bahkan tidak melihat surat tantangan itu. Surat itu berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Tiga hari kemudian, saya harap Feng Wuchen bisa kembali dalam tiga hari. Leluhur Suan Zan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Feng Wuchen. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, semuanya akan berakhir. Berita mengenai surat tantangan dari kuil utama tertinggi menyebar dengan cepat di alam pangu. Seluruh alam pangu gempar. Kuil utama tertinggi telah mengeluarkan surat tantangan kepada pavilion Dewa Kuno. Jiwa monster tertinggi sangat mengerikan. Pavilion Dewa Kuno akan dihancurkan kali ini. Bukankah pavilion Dewa Kuno memintanya? Feng Wuchen adalah pria misterius yang menerobos ke 36 tingkat surga. Selain menjadi master jiwa naga, dia juga merupakan pelindung agung pavilion Dewa Kuno. Jika pavilion Dewa Kuno tidak turun tangan untuk menghentikan Feng Wuchen, itu berarti mereka secara diam-diam telah setuju untuk menjadi musuh kuil utama tertinggi. Jiwa naga berjuang keras dari lapisan pertama hingga lapisan ke 33. Sombong sekali. Sekarang setelah mereka membuat marah penguasa jiwa iblis, mereka pasti sudah mati. Tidak ada yang buruk tentang jiwa naga. Kekuatan utama di bawah kuil utama Paragon telah menindas kita selama bertahun-tahun. Jarang bagi jiwa naga untuk mengambil tindakan. Sayang sekali. Semua kekuatan di alam pangu, serta banyak sekali kultifator, membicarakan hal ini. Feng Wuchen, sudah waktunya kau mati. Di dalam istana, Zhao Yanzong berkata dengan wajah penuh kebencian. Tak perlu dikatakan betapa senangnya dia. Dengan tindakan Lord Sovereign Monster Soul, memusnahkan Dragon Soul dan pavilion Dewa Kuno akan semudah membalikkan telapak tangan, kata Dewa Kuno Winmark sambil tersenyum gembira. Kepala istana, kita harus membalaskan dendam Tetua Agung dan Kaisar Kiansan. Itu benar. Balas dendam untuk Tetua Agung dan Kaisar Kiansan. Para ahli dari kuil mata langit meraung satu demi satu, niat membunuh mereka membumbung tinggi ke langit. Pavilion Kekosongan Surgawi Ayah, ayah, kesempatan kita untuk membalas dendam telah tiba. Kuil utama Paragon telah memberikan tantangan kepada Yang Mulia Dewa Kuno. Ketika saatnya tiba, jiwa naga pasti akan mengambil tindakan juga. Nikingsu bergegas ke Aula Utama dengan penuh semangat. Dia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Dengan Sovereign Monster Soul mengambil tindakan, belum lagi Dragon Soul, bahkan Ancient God Pavilion akan mati. Bagaimana bisa Nikingsu kehilangan kesempatan besar seperti itu? Di Aula Utama, wajah Tuan Niwuxu tampak sangat serius. Dia mengabaikan Nikingsu, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Muda, sekarang kuil utama Paragon telah mengambil tindakan, kita tidak perlu ikut campur, kata seorang tetua dengan sungguh-sungguh. Jangan ikut campur, Nikingsu sangat tidak rela. Dia buru-buru berkata, Ayah, Feng Wuchen mengebiriku. Kita harus membalas dendam. Kita harus bertindak. Apakah Feng Wuchen lebih bodoh darimu? Apakah dia tidak tahu bahwa kuil utama Paragon mengetahui kekuatannya? Apakah dia tidak tahu kekuatan Sovereign Monster Soul? Niwuxu berteriak dengan marah dan menatap Nikingsu dengan tajam. Kakak Nanhuo, berita bagus. Kuil utama Paragon telah mengeluarkan tantangan untuk menghancurkan pavilion Dewa Kuno dalam tiga hari. Seorang Tuan Muda berlari ke istana dengan gembira. Tuan Muda Nanhuo mencibir dengan keras, aku sudah tahu. Ini yang disebut surga membantuku. Kakak Nanhuo, pertempuran akan dimulai dalam tiga hari. Lima kekuatan utama kita juga akan mengambil tindakan. Kakekku telah setuju untuk mengirim semua ahli dari kuil Nebula. Kakekku tidak bisa tinggal diam, kata Tuan Muda lainnya dengan penuh semangat. Itu benar. Ayahku pun setuju. Kita dapat menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan niat baik kita kepada kuil utama Paragon. Jika kita dapat menjadi kekuatan di bawah kuil utama Paragon, siapa yang akan berani memprovokasi kita di masa depan? Kata Tuan Muda lainnya dengan penuh semangat. Kakekku mungkin juga setuju. Jika bukan karena kekuatan jiwa naga, apakah kita akan mengalami penghinaan seperti itu? Tuan Muda Nanhuo berkata dengan galak. Para ahli kuil langit yang bangga, dengarkan. Tiga hari kemudian, bantu kuil utama Paragon menghancurkan pavilion Dewa Kuno. Tepat pada saat itu, suara Agung Kaisar Mistik Selatan terdengar. Haha, hebat sekali. Para Tuan Muda tertawa gembira. Beberapa saat yang lalu, lima kekuatan utama masih menelan amarah mereka di depan jiwa naga. Kelima Tuan Muda itu bersujud dan memohon belas kasihan. Dapat dikatakan bahwa kelima kekuatan utama telah kehilangan muka. Dalam sekejap mata, surga telah memberi mereka kesempatan besar. Bagaimana mungkin kelima kekuatan utama itu melewatkan kesempatan ini? Jiwa Naga. Istana Jiwa Naga dipenuhi aura mematikan. Semua orang panik. Bahkan jantung para kaisar besar kuno pun berdebar kencang saat ini. Kuil utama Paragon yang memberikan tantangan kepada pavilion Dewa Kuno tidak diragukan lagi memberikan tantangan kepada Jiwa Naga. Tiga hari? Kita hanya punya tiga hari. Apa yang harus kita lakukan? Liu Qingyang sangat cemas. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Bahkan kakak Feng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Baiklah, serahkan saja pada surga. Miao Qingqing mendesah pelan. Long Xihun berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah ujian terbesar bagi Jiwa Naga kita. Saya sudah puas bisa naik ke alam Pangu dan mengobrol. Bahkan jika saya mati dalam pertempuran, saya tidak menyesal. Bei Dou Yan mengangkat bahu dan tersenyum. Itu benar. Saat kami berada di Kekaisaran, kami tidak menyangka bisa mengikuti Master Aliansi dan menerobos dunia demi dunia. Crimson Emperor tersenyum gembira. Aku ingin tahu apakah aku akan punya kesempatan untuk melihat Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao sangat mengkhawatirkan putri kesayangannya. Xiao Xiao, mengapa kita tidak kembali dan melihatnya? Tanya mu Hong Lian. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku tidak bisa pergi. Kakak Feng pasti sedang memikirkan cara. Masih ada tiga hari lagi. Mari kita pikirkan cara bersama. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah tiba di tingkat ke enam ruang dimensi dengan bantuan kekuatan leluhur Suan San. Feng Wu Chen ingin meminta bantuan Kaisar Luar Angkasa. Tetapi ketika dia tiba di tempat Kaisar Luar Angkasa berada, dia benar-benar tercengang. Ruang angkasa milik Kaisar Luar Angkasa tidak ada lagi. Feng Wu Chen telah menyadari bahwa sesuatu telah terjadi pada Kaisar Luar Angkasa. Kita harus menemukan pagoda reinkarnasi sesegera mungkin. Feng Wu Chen menggertakan giginya dan terbang ke tingkat ketujuh. Mereka masih memiliki secerca harapan jika mereka bisa menyelamatkan Pangu Si. 3.748 Feng Wu Chen tidak berani membuang waktu karena energi Patriark Suan San terkuras sangat cepat. Bagaimanapun, ini adalah ruang dimensi tingkat ke enam. Kekuatan dimensinya sangat mengerikan. Feng Wu Chen tidak peduli dengan Kaisar Luar Angkasa. Dia hanya bisa bergegas ke tingkat ketujuh ruang dimensi. Dia harus menemukan di mana Pangu Si disegel dan menyelamatkannya sebelum energi Patriark Suan San habis. Semakin dalam ruang dimensi, semakin besar pula. Karena kekuatan dimensi, Feng Wu Chen tidak dapat mengirimkan suaranya sama sekali. Ia hanya bisa berharap agar Kaisar Luar Angkasa selamat. Setelah beberapa jam, Feng Wu Chen akhirnya tiba di pintu masuk tingkat ketujuh. Dengan kecepatan Feng Wu Chen yang mengerikan, dia masih membutuhkan beberapa jam. Ini menunjukkan betapa besarnya level ke enam. Feng Wu Chen telah menghabiskan lebih dari sehari untuk mencapai pintu masuk tingkat ketujuh dari tingkat pertama. Tak perlu dikatakan, tingkat ketujuh bahkan lebih besar. Dia tidak mampu membuang-buang waktunya sedetikpun. Feng Wu Chen tidak ragu-ragu dan bergegas ke tingkat ketujuh. Tingkat ketujuh dari ruang dimensi masih merupakan ruang gelap tak berujung. Ruang itu dipenuhi dengan misteri dan ketakutan. Kegelapan itu dipenuhi dengan hal yang tidak diketahui. Ketakutan itu datang dari sesuatu yang tidak diketahui. Siapapun yang datang ke sini akan takut. Apakah ini kekuatan dimensi tingkat ketujuh? Begitu dia memasuki level ketujuh, bahkan dengan dukungan energi Patriark Xuanzan, Feng Wu Chen sudah bisa merasakan kekuatan mengerikan yang mencabik dan meremasnya. Dia sangat terkejut. Dengan energi Patriark Xuanzan yang melindungi tubuhnya, Feng Wu Chen masih bisa merasakan robekan dan tekanan yang mengerikan. Seberapa mengerikankah kekuatan dimensi tingkat ketujuh? Tidak heran bahkan seratus kaisar tidak berani memasuki level ketujuh. Kekuatan dimensi di sini bahkan lebih mengerikan daripada leluhur primordial. Feng Wu Chen bahkan lebih terkejut. Tanpa kekuatan yang cukup, memasuki level ketujuh sama saja dengan mencari kematian. Bahkan jika Feng Wu Chen memiliki tubuh abadi, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh kekuatan dimensi yang mengerikan ini. Semakin mengerikan kekuatannya, semakin terkuras pula energi Patriark Xuanzan. Tuan, energi Patriark Xuanzan semakin terkuras. Cepat cari tempat di mana pagoda reinkarnasi disegel. Suara Longsenjian yang khawatir terdengar. Iya, saya harap saya bisa merasakan pagoda reinkarnasi sesegera mungkin, Feng Wu Chen mengirimkan transmisi suara. Feng Wu Chen melesat dengan kecepatan tinggi dan mengeluarkan pangu jade untuk merasakan pagoda reinkarnasi. Di ruang kegelapan yang luas, jarak pandang sangat buruk. Jika bukan karena banyaknya gunung-gunung surgawi yang menjulang tinggi yang mengambang di kehampaan, itu akan benar-benar seperti lubang hitam yang besar. Kekuatan suci atribut cahaya sepenuhnya terkendali, dan saat diaktifkan, ia ditelan oleh kegelapan. Kekuatan suci tipe gelap tidak dapat menyebar dan langsung dilahap oleh kekuatan dimensi. Feng Wu Chen setelah tanpa kepala, dia mencari pagoda reinkarnasi di ruang gelap yang sangat besar. Kecepatan Feng Wu Chen sangat cepat, kemanapun dia pergi, dia tidak perlu berhenti sama sekali. Feng Wu Chen menginginkan reaksi pangu jade setelah merasakan pagoda reinkarnasi. Begitu pangu jade bereaksi, itu membuktikan bahwa pagoda reinkarnasi ada di dekatnya. Sungguh kekuatan dimensi yang mengerikan. Tidak heran si tua Yao Hun datang ke sini untuk berkultivasi. Selain itu, seharusnya ada banyak harta berharga di lantai tujuh. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Namun, Feng Wu Chen tidak punya waktu untuk mempedulikan hal ini. Saya harap kita tidak menghadapi badai dimensi. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah. Feng Wu Chen berdoa dalam hati. Badai dimensi adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Badai mengerikan itu terbentuk dari kekuatan dimensi. Begitu dia tersedot ke dalamnya, kekuatan patriark Suan Zan pasti akan langsung habis. Feng Wu Chen pasti akan hancur berkeping-keping. Kekuatan yang dipancarkan oleh pangu jade merasakan pagoda reinkarnasi segera. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, tampak sangat percaya diri. Namun setelah beberapa jam, tidak ada reaksi dari pangu jade. Kekuatan patriark Suan Zan cepat terkuras. Apa yang sedang terjadi, aku sudah lama mencari, tetapi tidak ada reaksi dari pangu jade. Feng Wu Chen mulai panik. Dia dengan cepat menjelajahi ruang gelap yang luas itu selama beberapa jam. Meskipun dia tidak mencari seluruh lantai tujuh, dia setidaknya telah mencari lebih dari setengahnya. Namun, tidak ada reaksi. Mungkinkah pagoda reinkarnasi tidak berada di ruang dimensi lantai tujuh? Mustahil. Pagoda reinkarnasi sangat penting bagi jiwa iblis berdaulat. Jika alam pangu tidak dapat merasakan pagoda reinkarnasi, ia pasti berada di lantai tujuh ruang dimensi. Itu tidak mungkin terjadi di ruang dimensi lain. Akankah Anda meletakkan harta penting Anda di tempat yang mudah ditemukan orang lain? Mengapa tidak ada reaksi? Jiwa pagoda reinkarnasi di cincin dewa juga tidak bereaksi. Bukankah senior pangu si mengatakan bahwa Feng Wuchen terbakar oleh kecemasan. Kesabarannya hampir habis. Guru, apa yang harus kami lakukan? Patriark Suan Zan tidak memiliki banyak kekuatan lagi. Suara cemas pedang dewa naga terdengar. Tuan, lantai ketujuh sangat besar. Tidak seorang pun tahu seberapa besarnya. Saya khawatir kita tidak akan bisa merasakannya meskipun kita mengerahkan seluruh tenaga. Lebih baik kita pergi dulu. Jika kita terlambat, Patriark Suan Zan tidak akan punya cukup tenaga untuk kembali. Feng Wuchen, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Suara Chaos Suan Fire Beast tiba-tiba terdengar. Bicaralah. Feng Wuchen berkata dengan tidak senang. Aktifkan kekuatan misteriusmu dan gunakan Chaos Bluteye. Ucap Chaos Suan Fire Beast. Mata darah kekacauan. Feng Wuchen tercengang. Dia bertanya, kapan aku mengolah mata darah kekacauan? Mengapa saya tidak tahu tentang hal itu? Kau tidak perlu mengolahnya. Chaos Bluteye bersama dengan Chaotic Realam. Ucap Chaos Suan Fire Beast. Apa gunanya mata darah kekacauan? Feng Wuchen bertanya. Ia dapat melihat apa yang ingin kau lihat. Bahkan jika itu adalah ruang yang gelap, kau dapat melihatnya. Ucap Chaos Suan Fire Beast. Saya bisa melihatnya di lantai tujuh ruang dimensi. Feng Wuchen bertanya dengan kaget. Ya, ucap Chaos Suan Fire Beast. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Feng Wuchen sangat marah. Kau tidak bertanya padaku, kata Chaos Suan Fire Beast dengan percaya diri. Binatang api Chaos Suan, katakan sejujurnya padaku. Apakah kau akan membantuku atau tidak? Kamu telah melihat betapa kuatnya jiwa iblis tua itu, Feng Wuchen mentransmisikan. Binatang api Chaos Suan tidak menjawab. Feng Wuchen merasa tidak berdaya. Dia segera mengaktifkan kekuatan misteriusnya. Permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Feng Wuchen berteriak, mata darah kekacauan. Membuka. Di alam kekacauan, mata darah kekacauan tiba-tiba terbuka. Mata Feng Wuchen juga berubah menjadi merah darah. Binatang api Chaos Suan langsung ditekan. Detik berikutnya, Feng Wuchen tercengang. Di matanya, ruang gelap menjadi terang dengan bantuan Chaos Blue Tie. Dia bahkan bisa melihat melalui berbagai gunung. Apapun yang ingin dia lihat, tidak peduli seberapa jauh itu, akan langsung muncul di matanya. Chaos Blue Tie jauh lebih kuat dibandingkan Ancient Devil Eye. Aku tidak percaya, Feng Wuchen tercengang. Tuan, cepat temukan pagoda reinkarnasi. Teriak Long Senjian. Pagoda reinkarnasi. Cepat carikan pagoda reinkarnasi untukku. Feng Wuchen tiba-tiba terbangun. Ia terus mengulang-ulang perkataannya dalam benaknya dan melihat sekeliling. Ketemu. Feng Wuchen sangat gembira. Dia berkata dengan gembira, pagoda reinkarnasi memang ada di sini. 3.749. Begitu mata darah caotik terbuka, ia segera menemukan pagoda reinkarnasi. Seolah-olah itu ada tepat di depannya. Mata darah caotik sebenarnya sangat kuat. Anda dapat melihatnya dari jauh. Seolah-olah itu ada di depan Anda. Feng Wuchen yang gembira tidak menyadari bahwa binatang api misterius caotik sedang ditekan oleh binatang api misterius caotik. Dengan menggunakan teknik seribu ilusi, Feng Wuchen tiba di tempat di mana pagoda reinkarnasi disegel. Gunung abadi itu berdiri tegak dan megah. Ternyata ada gurun yang luas di tengah-tengah gunung abadi yang agung. Sungguh istimewa. Feng Wuchen muncul di gurun itu begitu saja. Feng Wuchen memandang ke dasar gurun tempat pagoda reinkarnasi berada. Jadi itu adalah segel kuno. Tidak heran pangu jade tidak bisa merasakan pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen melihat ada segel kuat lain di lapisan luar pagoda reinkarnasi. Inilah sebabnya mengapa pangu jade tidak dapat merasakan pagoda reinkarnasi. Bahkan setelah tiba di tempat pagoda reinkarnasi disegel, pangu jade masih tidak bereaksi apapun. Jika kamu merasakannya dengan seksama, masih ada aura lemah dari jiwa iblis tua. Feng Wuchen tersenyum. Tuan, pikirkanlah cara untuk menghancurkan segel itu. Tidak banyak waktu tersisa. Mata dewa mengingatkannya. Feng Wuchen memeriksa dengan saksama dan bergumam, ini bukan segel kuno biasa. Bahkan jika kaisar langit Suan Zen datang sendiri, dia mungkin tidak dapat memecahkannya. Kekuatannya mengerikan. Bahkan kaisar surgawi Suan Zen tidak dapat menghancurkannya. Jiwa pedang dewa naga dan mata dewa terkejut. Feng Wuchen menganggup dan berkata, jika hanya menghancurkan segel, bahkan aku pun bisa melakukannya, apalagi kaisar langit Suan Zen. Namun, dengan kekuatan jiwa iblis tua, ceritanya berbeda. Namun, kekuatan segel itu tampaknya tidak menolak kekuatan misteriusku. Atau lebih tepatnya, kekuatan misteriusku dapat menekan kekuatan jiwa iblis tua. Langsung masuk saja, segel sampah ini tidak bisa menghentikanmu, kata binatang api misterius yang kacau. Segel sampah, apakah ini ada hubungannya dengan alam kekacauan? Feng Wuchen awalnya tertegun, tetapi dia segera menebaknya. Para ahli primal chaos dapat mengabaikan semua domain. Siapa yang mengira bahwa mereka dapat mengabaikan susunan penyegelan? Feng Wuchen menyelam ke pasir kuning dan mencoba memasuki segel secara langsung. Jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan tahu. Namun, jika Anda mencoba, Anda akan terkejut. Feng Wuchen langsung melewati segel itu tanpa halangan apapun. Susunan penyegel yang mengerikan itu tampaknya sia-sia. Sesuai harapan, kau bisa langsung masuk. Feng Wuchen sangat gembira. Dalam hati, dia merasa heran melihat betapa hebatnya seorang ahli primal chaos. Dia benar-benar bisa mengabaikan susunan penyegel yang mengerikan itu. Setelah memasuki susunan penyegelan, penekanan kekuatan dimensi menghilang. Feng Wuchen, suara pangusi dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini ada di dalam segel Demon Soul Sovereign. Senior Pangusi, Feng Wuchen sangat gembira saat dia berbalik untuk melihat pangusi. Di dalam formasi penyegelan yang mengerikan itu ada sebuah ruang. Tubuh asli pagoda reinkarnasi berada tepat di depannya. Pangusi disegel di menara reinkarnasi. Di permukaan pagoda reinkarnasi, ada segel mengerikan yang khusus digunakan untuk menyegel pangusi. Feng Wuchen, kamu, bagaimana kamu bisa masuk? Ini adalah segel penguasa jiwa iblis. Bagaimana kau bisa masuk? Pangusi bertanya dengan kaget. Dia muncul di lantai pertama pagoda reinkarnasi. Namun, tubuh fisiknya telah hancur. Hanya jiwanya yang tersisa. Tentu saja, aku membuka segelnya dan masuk. Feng Wuchen tersenyum senang. Pangu jade di tangannya bersinar terang saat ini. Tidak hanya itu, pagoda reinkarnasi di cincin ilahi Feng Wuchen juga bereaksi pada saat ini. Pagoda itu bersinar terang dengan kekuatan yang melonjak. Memecahkan segel dan masuk. Pangusi tercengang lagi. Pangusi tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya segel Demon Soul Sovereign. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Jika Pangusi tidak bisa memecahkannya, bagaimana Feng Wuchen bisa melakukannya? Senior Pangusi, penguasa jiwa iblis telah kembali ke wilayah Pangu. Pertarungan sudah di depan mata. Aku harus menyelamatkanmu terlebih dahulu. Leluhur Suan Zan sendiri bukanlah tandingannya. Feng Wuchen berkata dengan serius. Kemudian, di bawah tatapan Pangusi yang ketakutan, Feng Wuchen menembus segel pagoda reinkarnasi. Pangusi tercengang lagi. Apakah dia benar-benar manusia? Feng Wuchen mengabaikan segel yang dipasang oleh ahli alam Pangu. Giyok Pangu di tangannya bereaksi lebih kuat. Pagoda reinkarnasi juga bersinar terang. Jiwa-jiwa beresonansi dengan tubuh sejati. Reaksi yang luar biasa. Feng Wuchen sangat gembira. Dia segera menyimpan pagoda reinkarnasi di cincin ilahinya. Dia akhirnya menemukan tubuh asli pagoda reinkarnasi. Dia berhasil menyelamatkan seratus kaisar. Jika saatnya tiba, selama dia menyelamatkan jiwa seratus kaisar dan membantu mereka memulihkan tubuh fisik mereka, bersama dengan Pangusi dan leluhur Suansan, mereka akan mampu melawan penguasa jiwa iblis. Akan tetapi, akan dibutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk memulihkan jasad seratus kaisar tersebut. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen berkata, Senior Pangusi, aku dapat membantumu memulihkan tubuh fisikmu, tetapi itu akan memakan waktu. Feng Wuchen, kamu, kekuatan macam apa ini? Apakah kekuatan ini membantu Anda? Pangusi dapat melihat bahwa kekuatan putih di permukaan Feng Wuchen sangat luar biasa. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum, tidak buruk. Seperti yang diharapkan dari Senior Pangusi. Anda bisa melihatnya sekilas. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa mengabaikan kekuatan Demon Soul Sovereign? Yang lebih mengejutkan Pangusi adalah dia tidak tahu kekuatan macam apa itu. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura kekuatan misterius ini. Kekuatan misterius itu tidak memiliki aura sama sekali. Feng Wuchen, dari mana kamu mendapatkan kekuatan misterius ini? Kau bisa mengabaikan kekuatan Demon Soul Sovereign. Kekuatan ini pasti bisa mengatasinya. Pangusi bertanya dengan cepat. Sejujurnya, saya sendiri tidak mengenalnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tersenyum, kekuatan ini memang sangat kuat, tetapi kultifasiku terlalu lemah. Aku tidak bisa menghadapi Demon Soul Sovereign. Sebelum naik ke dunia Pangu, Feng Wuchen pernah mendengar dari seratus kaisar bahwa penguasa jiwa iblis sangat menakutkan. Dia baru tahu betapa menakutkannya itu setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Senior Pangusi, tubuh jiwamu sangat lemah. Biarkan aku membantumu pulih. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan menyuntikannya ke dalam tubuh jiwa Pangusi. Tubuh jiwa Pangusi tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Auranya menjadi semakin menakutkan. Dia belum pernah merasakan perasaan sekuat itu selama jutaan tahun. Pangusi sangat bersemangat. Segera, tubuh jiwa Pangusi pulih ke kondisi puncaknya. Senior Pangusi, waktunya sudah mepet. Ayo masuk ke cincin luar angkasa lima kali untuk memulihkan tubuhmu. Feng Wuchen melanjutkan dan melambaikan tangannya, memasuki cincin luar angkasa lima kali. Lima kali cincin luar angkasa. Pangusi terkejut. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan alam kehidupan abadi dan tersenyum. Benar sekali. Butuh beberapa hari untuk memulihkan tubuh seorang ahli alam Pangu. Aku khawatir penguasa jiwa iblis tidak akan memberi kita waktu sebanyak itu. Yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa perang tinggal kurang dari sehari lagi. Pasukan Ola Suci Tertinggi sudah berkumpul. 3750. Surga ke-36. Semua ahli di atas alam dewa kuno dari tiga kekuatan Transendental di bawah kuil utama tertinggi telah berkumpul di kuil utama tertinggi. Surga ke-35. Semua ahli di atas alam dewa kuno dari lima kekuatan Transendental di bawah kuil utama tertinggi telah berkumpul di kuil utama tertinggi. Surga ke-34, surga ke-33, dan banyak kekuatan transendental serta para ahli lainnya telah berkumpul di kuil utama tertinggi. Aura mengerikan dari kaisar kuno agung dan kaisar besar menyapu gelombang demi gelombang. Kami bersedia membantu kuil utama tertinggi dalam menghancurkan pavilion dewa kuno. Routes K. Divine Hall, Nebula Temple, Dark Wind Pavilion, Griptow Divine Sec, dan banyak kekuatan transendental lainnya telah memimpin para ahli mereka untuk membantu. Akan tetapi, Tetua Tang Yun dan yang lainnya tidak ikut bergabung. Antrean itu makin lama makin menakutkan. Sekilas, yang terlemah ada di alam dewa kuno. Ada puluhan ribu dewa kuno dan dewa kuno bergelar, lebih dari seratus kaisar agung, puluhan kaisar kuno agung, dan tiga belas kaisar agung sepuluh penjuru. Jajaran yang mengerikan seperti itu sudah cukup untuk memusnahkan seluruh dunia pangu. Melihat begitu banyak kekuatan transendental dan para ahli datang membantu, jiwa iblis tertinggi merasa sangat puas. Jiwa iblis tertinggi, tiga pelindung agung belum kembali, tetapi mereka telah mengirimkan berita bahwa mereka akan kembali dalam empat jam, Fu Tianjun melaporkan dengan hormat. Tidak apa-apa, Supreme Demon Soul tersenyum tipis. Itu hanya pavilion dewa kuno. Aku tidak peduli tentang itu. Bahkan jika leluhur Suan San berada di alam kuno tertinggi, dia jauh lebih lemah dariku. Jiwa iblis tertinggi tidak berbohong. Dia memang jauh lebih kuat dari leluhur Suan San. Jiwa iblis tertinggi, jiwa naga berjuang keras hingga ke surga ke-33 dan mengabaikan perintah langit dan bumi. Dia secara terbuka menentang kuil utama tertinggi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan jiwa naga lolos begitu saja saat kita menghancurkan pavilion dewa kuno, kata seorang kaisar agung kuno dengan hormat. Jiwa naga itu sangat sombong. Ia sama sekali tidak menganggap serius istana dewa utama tertinggi. Mengandalkan dukungan pavilion dewa kuno, istana dewa mata telah menjadi jiwa naga. Ia telah membunuh banyak ahli kita. Ia harus membuat jiwa naga itu menghilang dari alam pangu. Pelindung King berkata dengan dingin. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang berat dan dingin. Itu benar, aku tak bisa melepaskan jiwa naga. Semua kekuatan yang berhubungan dengan jiwa naga juga akan dimusnahkan. Para pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan meraung, suara mereka mengguncang langit. Jiwa iblis tertinggi menyatakan dengan bangga, dalam beberapa jam, pavilion dewa kuno dan jiwa naga tidak akan ada lagi di alam pangu. Itu kalimat sederhana, tetapi penuh dengan dominasi tertinggi. Seolah-olah mereka bisa menghancurkan pavilion dewa kuno dan jiwa naga kapan saja. Pavilion Dewa Kuno Banyak pakar telah berkumpul di alun-alun. Olah dewa tertinggi telah mengumpulkan banyak ahli. Kekuatan mereka jauh di atas kita. Seorang tetua kuno berkata dengan sungguh-sungguh. Tiga belas kaisar besar sepuluh arah. Dengan kekuatan seperti itu, memang benar kita tidak bisa menghadapi mereka, kata sesepuh kuno lainnya sambil mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Saya harap Feng Wuchen dapat menyelamatkan pangusi, kata sesepuh lainnya. Harapan satu-satunya mereka tertuju pada Feng Wuchen. Jika Feng Wuchen dapat membawa pangusi kembali, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Jika Feng Wuchen tidak dapat membawanya kembali, atau jika dia meninggal di tingkat ketujuh ruang dimensi, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Leluhur tua, pavilion Dewa Kuno, dan berbagai kekuatan telah berkumpul, Kaisar Agung Wan Si melaporkan dengan hormat. Mem, leluhur Suan Zan mengangguk sedikit, tetapi dia tidak bisa membangkitkan semangatnya. Tiga hari hampir berlalu, tetapi masih belum ada kabar dari Feng Wuchen. Leluhur Suan Zan dan yang lainnya semakin khawatir. Mungkinkah dia tidak berhasil menyelamatkan pangusi? Mungkinkah dia sudah kehabisan tenaga dan meninggal? Tidak seorang pun yang tahu. Kaisar Agung Wan Si memandang leluhur Suan Zan dan berkata, Leluhur tua, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Jika Feng Wuchen tidak kembali, konsekuensinya akan mengerikan. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Leluhur Suan Zan mendesah. Ini tidak hanya terkait dengan pavilion Dewa Kuno, tetapi juga kehidupan dan kematian seratus kaisar. Menguasai, kamu pasti selamat. Kaisar Agung dan Feng berdoa dalam hatinya. Pada saat ini, gardian Huricane dan Jiusuan muncul. Leluhur tua, Kaisar Agung Guwu dari Balai Suci Alkimia Kuno tengah memimpin banyak ahli ke pavilion Dewa Kuno. Badai penjaga melaporkan dengan hormat. Leluhur tua, Kaisar Agung Tian Lin memimpin banyak ahli ke pavilion Dewa Kuno. Jiusuan melaporkan dengan hormat. Leluhur Suan Zan dan sembilan tetua Kuno langsung bersemangat. Dua kekuatan alkemis terkuat di domain Pangu memiliki jaringan yang mengerikan. Mereka hanya perlu mengucapkan satu kata, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya di domain Pangu akan bekerja untuk mereka. Bagus sekali, leluhur Suan Zan mengangguk sambil mengernyitkan alisnya. Pada saat ini, Aula Suci Alkimia Kuno dan pavilion Ramuan Ilahi tengah memimpin banyak ahli menuju pavilion Dewa Kuno. Wuz! Pada saat yang sama, puluhan sosok muncul di alun-alun pavilion Dewa Kuno. Mereka adalah Raja Jiwa Naga, Dewa Perang Jiwa, dan Dewa Perang Jiwa Mistik. Salam! Leluhur tua, sembilan tetua kuno, Master Pavilion, Lai Feng, Bai Hu, dan yang lainnya membungku hormat. Leluhur tua, Lai Feng dan Bai Hu telah kembali. Kultivasi mereka telah meningkat pesat di bawah bimbingan Feng Wuchen, kata Kaisar Agung Wan Si dengan penuh semangat. Leluhur Suan Zan menganggup puas dan berkata sambil tersenyum, Bagus sekali. Lai Feng dan yang lainnya memang telah berhasil menembus alam Kaisar Agung. Di pavilion Dewa Kuno, para Kaisar Agung dan Dewa Kuno bergelar sangat terkejut. Mereka dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang dipancarkan Lai Feng dan Tang Suan. Aura itu sangat kuat. Leluhur tua, kami di sini untuk membantu atas perintah Panglima Tertinggi Jiwa Naga. Jiwa Naga sedang mengumpulkan para ahli dan akan mencapai pavilion Dewa Kuno dalam satu jam. Lai Feng melaporkan dengan hormat. Bagus, sangat bagus. Leluhur Suan Zan tersenyum puas dan bertanya, apakah Kaisar Kuno Agung yang bersembunyi dalam kegelapan juga Jiwa Naga? Leluhur Suan Zan, kami adalah Dewa Pertempuran Jiwa Naga. Suara Kaisar Agung Aofeng terdengar dari kehampaan. Dewa Pertempuran Jiwa Naga, Leluhur Suan Zan menganggup. Bai Hu berkata dengan hormat, Leluhur tua, total ada 23 Dewa Pertempuran Jiwa Naga. Kaisar Agung Ye Jun belum keluar dari pengasingannya. Mendesis. Semua orang di pavilion Dewa Kuno tersentak kaget saat mendengar kata-kata Bai Hu. 23 Kaisar Agung Kuno. Seberapa mengerikankah itu? Bahkan pavilion Dewa Kuno tidak memiliki begitu banyak Kaisar Kuno Agung. Mereka hanya memiliki 17 Kaisar Kuno Agung. Kaisar Agung Ye Jun, Leluhur Suan Zan tercengang dan bertanya, apakah kamu murid Kaisar Jiwa Pedang, penguasa Iblis Darah? Ya, Kaisar Agung Ye Jun seharusnya bisa menerobos ke alam Kaisar Agung saat dia keluar dari pengasingannya, jawab Bai Hu penuh hormat. Mem, seperti yang diharapkan dari murid Kaisar Jiwa Pedang. Dia tidak mempermalukan Kaisar Jiwa Pedang. Seorang tetua Kuno memuji sambil tersenyum. Leluhur Suan Zan tersenyum gembira dan berkata, Raja Iblis Darah memang seorang jenius pedang yang menakjubkan. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan tubuh Raksasa Blut Kilin muncul. Ia tersenyum dan berkata, Hitung aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.